Intro Yang mau kita narasikan bareng-bareng adalah Kalo dulu kan gini, kalo jaman kita kan anak-anak tahun 90an Gak tau kalo gue sih gitu ya Jadi lu masih merasakan yang namanya jam berangkat pulang sekolah Nonton Dunia Dalam Berita Anda adalah orang-orang yang merasakan orde baru, bukan? Di jaman itu ada satu pemahaman kesannya anak muda atau remaja itu Cuma mau keren-kerenan doang Mereka gak punya keperluan sosial Mereka terlepas dari sebenernya kesenjangan sosial yang ada di Nusantara ini Masih ada problem-problem itu Kesannya mereka adalah orang-orang yang head on Mereka orang-orang yang cuma mau mentingin diri sendiri Kayaknya gak bisa menyambung sama orang tua Di generasi ini kayaknya kita jadi diberikan kesempatan Untuk bisa membuktikan kalo itu salah gitu loh Kita orang-orang muda kita bikin startup Tapi gak melulu hanya untuk kepuasan finansial semata Gak melulu hanya untuk kepuasan keren-kerenan biaya sih semata Tapi justru kita jadi orang-orang yang juga punya kepekaan terhadap masyarakat yang lebih perlu bantuan kita Kita punya kepekaan terhadap akar rumput bangsa kita Tentang tradisi dan rumput bangsa kita Tentang tradisi dan rumput bangsa kita Ada satu yang seru banget bahwa memang sneaker culture itu sudah menjadi rumput bangsa buat anak muda Part of our daily life kita pake sehari-hari dan kita sama-sama setuju Yuk kita gunakan platform sneakers ini sebagai medium untuk bercerita, untuk berbicara dan make impact Kita menyadari adanya trend itu dan sneakers trends juga lagi naik, lagi booming Kita bisa lihat tiap tahun konsisten tuh ada kayak konferensi sneakers yang makin gila Dan marketnya ada, komunitinya ada, setelah Jepang gitu loh Kenapa kita gak bisa optimis Indonesia bisa the next sneakers market gitu Yang udah segitu influensifnya gitu Nah dengan adanya our root and culture yang bisa jadi competitive advantage dalam permainan pasar sneakers dan sepatu Kenapa gak kita masukin ini gak cuma buat pasar lokal Kalau melakukan kolaborasi kita bener-bener valuesnya harus sama Hatinya juga harus sama dan ini kayak ngecontreng semua itu tuh Coba yang gue bangga banget adalah Itu tadi timnya Brodo kan Care enough untuk beneran dateng ke Sumba ngobrol sama ibu-ibu Sumba Dan ibu-ibu Sumba tuh kan biasa bikin kain Sumbanya itu kan bentukannya kotak gitu kan Atau seluruh sarung gitu kan Tiba-tiba nih kita ajak mereka buka mindset baru Gak bisa bu, ini dibongkar gitu loh cara pikir spasialnya mereka gitu Gimana mereka harus bikin motif Sumbanya tuh dengan motif sepatu Tidak dijalanin di saat itu sudah berbentuk kain Tapi justru dari berbentuk benang aja Dia udah mikirin motifnya Ya akhirnya ada yang literasi yang gue baca juga kayak Prosesnya ini bisa makan sampe 3 sampe 6 bulan Hal bodoh yang gue tanya yang pertama kayak yang gue baca di literasi tadi kayak Kenapa sih harus lama? Karena gimana ya gue, gue ada di sisi manufakturernya juga ya Kayak efisiensi sama efektivitas kan penting ya Jadi kan gue tanya kenapa nggak dimanufakturkan aja Kenapa nggak pakai mesin? Kenapa harus lama ini? Gue dapet jawaban simpel yang cukup mukul juga sih kayak Ya tangan manusia lebih berharga sih dibanding mesin-mesin Daripada harus dimesinkan atau dimanufakturkan Karena ada rasa dan nilai tradisi, nilai spiritual yang bisa sampein ke tiap proses pembuatannya itu Dari benang dan yang tadi gue ceritain Ngomongin recrafting juga jadi Sebenernya sih bagi gue akhirnya value yang mau kita, message yang mau kita sampein tuh Bukan sekeren apa sepatunya sih Tapi seberapa berharga sih prosesnya itu Proses yang nggak bisa digantikan dengan mesin yang gue bilang tadi Proses yang nggak bisa digantikan dengan mengimitasikan sesuatu Yang penting adalah Ini bukan hanya sekedar sesuatu yang Sekali jadi Foto-foto selesai gitu Karena for this to actually make impact Kita harus commit Dan you have to actually make this a sustainable campaign Sustainable Darmati ini bisa berjalan dengan otomatis sendirinya Buat adek-adek mereka, buat nanti anak-anak ya cucu-cucu mereka Jadi as simple as giving a shoe aja itu bisa punya impact jangka panjang yang sangat-sangat impactful gitu Dan salah satu message dari project ini itu sih Bahwa hey Indonesia tuh Ini kita cuma fokus di satu daerah aja loh Ini ceritanya nggak akan habis nih Kita jadiin satu film panjang pun bisa jadi berapa episode, bisa jadi trilogi bahkan cuma satu daerah Dan Indonesia sekaya itu ternyata Dan ini ngebuka mata kita lagi bahwa Wow, oke Kita nggak akan pernah selesai nih At least, hopefully Ini bisa Mungkin merangsang brand-brand Atau pelaku passion, pelaku industri lain Untuk coba mengeksplore juga nih Bahwa eh kita nggak usah lihat jauh-jauh Kita cuma ngeliat ke halaman kita aja Ternyata ada penjakan yang bisa diseritain Sampai jumpa 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 Terima kasih.